Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Legu Rules. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier yang akan dibahas lebih dalam tentang SPLDV bentuk khusus. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Legu Rules ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Legu Rules. Di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang sistem persamaan linier dari awal sampai akhir. Di video sebelumnya, kita sudah bahas beberapa metode untuk menyelesaikan SPLDV. Sekarang juga masih sama, kita akan gunakan metode yang paling efisien yaitu gabungan eliminasi substitusi, tapi dengan bentuk persamaan yang sedikit unik. Yuk langsung kita coba. Soal yang pertama, pada bentuk SPLDV yang seperti ini, jika kita mengeliminasi variable X, justru nilai yang akan kita dapat adalah nilai dari variable X. Begitupun sebaliknya. Sekarang kita coba eliminasi variable X. Persamaan yang pertama akan dikali dengan 3, dan persamaan yang kedua akan dikali dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi 9X plus 6Y sama dengan 21XY. Dan persamaan yang kedua akan tetap, yaitu min 9X plus 10Y sama dengan 3XY. Karena 9X tandanya berbeda, maka di sini akan kita beri tanda positif, agar 9X-nya habis atau tereliminasi. Sehingga 6Y plus 10Y adalah 16Y, dan 21XY plus 3XY adalah 24XY. Karena tadi kita eliminasi variable X, maka sekarang akan kita dapatkan nilai X, yaitu 16Y per 24Y yang sama dengan 2 per 3. Selanjutnya akan kita substitusi nilai X yang sama dengan 2 per 3 ini ke salah satu persamaan yang sudah diberikan. Misalnya kepersamaan yang pertama, yaitu 3 dikali 2 per 3, kemudian plus 2Y sama dengan 7 dikali 2 per 3, dikali Y. 3 dikali 2 per 3 adalah 2, kemudian 7 dikali 2 per 3 dikali Y adalah 14 per 3Y, kemudian 2Y-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 2Y. sehingga 2 sama dengan 14 per 3 min 2 dikali Y. 14 per 3 min 2 adalah 8 per 3, kemudian dikali dengan Y, sehingga nilai Y-nya adalah 2 dikali 3 dibagi 8, yaitu 3 per 4. Sehingga penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah X sama dengan 2 per 3, dan Y sama dengan 3 per 4. Selanjutnya, soal yang kedua, sistem persamaan 2 per X plus 1 per Y sama dengan 1 1 per 5, dan 1 per X min 3 per Y sama dengan min 1 per 10, memiliki penyelesaian X1 dan Y1. Maka nilai 2 X1 plus 6 Y1 adalah, Nah, jika kita bertemu dengan SPLDV yang variabelnya adalah penyebut dari sebuah pecahan, maka akan lebih mudah pengerjaannya jika kita misalkan 1 per X dan 1 per Y menjadi variabel yang lain. Misalnya, 1 per X dimisalkan menjadi variabel lain yaitu A, dan 1 per Y akan dimisalkan menjadi B, sehingga persamaannya menjadi 2A plus 1B sama dengan 1 per 5, kita buat jadi 6 per 5 ya. Kemudian, persamaan yang kedua menjadi 1A min 3B sama dengan min 1 per 10. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka bisa kita eliminasi. Misalnya, akan kita eliminasi variabel A. Persamaan yang pertama akan kita kali dengan 1, dan persamaan yang kedua akan kita kali dengan 2, sehingga persamaannya menjadi 2A plus B sama dengan 6 per 5, dan 2A min 6B sama dengan min 1 per 5. Karena 2A tandanya sudah sama, maka di sini akan kita beri tanda negatif agar 2A-nya hilang atau tereliminasi, sehingga B min min 6B adalah 7B, kemudian 6 per 5 min min 1 per 5 adalah 7 per 5, sehingga B sama dengan 1 per 5. Karena tadi 1 per Y sama dengan B, maka Y sama dengan 5. Selanjutnya, akan kita substitusi nilai Y sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan awal. Misalnya, persamaan yang pertama, yaitu 2 per X plus 1 per Y-nya adalah 5, sehingga 1 per 5 sama dengan 6 per 5. Selanjutnya, 2 per X sama dengan 6 per 5 min 1 per 5 adalah 5 per 5 atau 1, sehingga X sama dengan 2. Jadi, penyelesaian SPLDV ini adalah X sama dengan 2, dan Y sama dengan 5. Karena pada soal diminta mencari nilai 2X1 plus 6Y1, maka akan kita dapatkan 2 dikali 2 plus 6 dikali 5 adalah 4 plus 30, yaitu 34. Soal yang ketiga, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3 per X plus Y, min 4 per 2X min Y min 1 sama dengan 5, dan 9 per X plus Y plus 4 per 2X min Y min 1 sama dengan min 1. Karena di sini variabelnya sebagai penyebut, jadi kita masih akan menggunakan pemisalan. Tapi sekarang, pemisalannya adalah 1 per X plus Y, kita misalkan menjadi variabel lain misalnya A, dan 1 per 2X min Y min 1, kita misalkan menjadi variabel yang lain yaitu B, sehingga persamaannya menjadi 3A min 4B sama dengan 5, dan 9A plus 4B sama dengan min 1. Karena di sini sudah ada 4B dan 4B, maka kita bisa langsung eliminasi variabel B. Dan karena tandanya berbeda, maka akan kita beri tanda di sini, yaitu tanda positif, agar 4B-nya tereliminasi. Selanjutnya, 3A plus 9A adalah 12A, dan 5 min 1 adalah 4, sehingga A sama dengan 1 per 3. Tapi kita tidak bisa mendapatkan nilai X maupun Y hanya dari nilai A sama dengan 1 per 3 ini saja, sehingga akan kita substitusi terlebih dahulu nilai A sama dengan 1 per 3 ke salah satu persamaan dari pemisalan. Kalid akan substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 3 dikali 1 per 3 min 4B sama dengan 5. 3 dikali 1 per 3 adalah 1, sehingga min 4B sama dengan 5 min 1 yaitu 4, sehingga B sama dengan min 1. Dari pemisalan 1 per X plus Y, kita sudah dapatkan nilai A-nya yaitu 1 per 3, sehingga kita punya persamaan yang baru, yaitu hasil dari kali silang 3 sama dengan X plus Y. Dan pemisalan 1 per 2X min Y min 1, sudah kita dapatkan nilai B-nya adalah min 1, sehingga hasil kali silangnya menjadi persamaan yang baru, yaitu 0 sama dengan 2X min Y. Karena di sini kita bertemu lagi dengan SPLDV, maka kita bisa mencari nilai X dan Y dengan metode gabungan eliminasi substitusi. Karena di sini sudah sama-sama Y, namun tandanya berbeda, maka kita bisa langsung eliminasi variable Y dengan memberi tanda positif. Sehingga Y min Y akan habis atau tereliminasi, dan sisanya adalah 3 plus 0 adalah 3, dan X plus 2X adalah 3X. Sehingga akan kita dapatkan nilai X-nya yaitu 1. Selanjutnya kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 1 ke salah satu persamaan ini. Misalnya ke persamaan yang pertama, yaitu 3 sama dengan X yang sudah kita dapatkan nilainya yaitu 1, kemudian plus Y. Sehingga Y sama dengan 3 min 1 yaitu 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV ini adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Soal yang keempat, tentukan penyelesaian dari SPLDV 2 per 2X min 3Y plus 5, min 4 per 3X plus 2Y min 1 sama dengan 3, dan 4 per 2X min 3Y plus 5 plus 2 per 3X plus 2Y min 1 sama dengan 1. Di sini variabelnya juga masih sebagai penyebut, maka akan kita misalkan 1 per 2X min 3Y plus 5 sebagai variabel lain misalnya A, dan 1 per 3X plus 2Y min 1 kita misalkan sebagai B. sehingga persamaannya menjadi 2A min 4B sama dengan 3, dan 4A plus 2B sama dengan 1. Kemudian akan kita eliminasi variabel A dengan mengalihkan persamaan yang pertama dengan 2, dan persamaan yang kedua dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi 4A min 8B sama dengan 6, dan 4A plus 2B sama dengan 1. Karena 4A tandanya sama, maka di sini akan kita beri tanda negatif, sehingga 4A-nya tereliminasi. Kemudian min 8B min 2B adalah min 10B, dan 6 min 1 adalah 5, sehingga B sama dengan min 1 per 2. Dari sini kita belum bisa mendapatkan nilai X maupun Y, maka akan kita substitusi nilai B sama dengan min 1 per 2 ini ke salah satu persamaan pemisahan. Misalnya persamaan yang pertama, yaitu 2A min 4 dikali B-nya adalah min setengah, kemudian sama dengan 3. Selanjutnya, 2A min 4 dikali min setengah adalah plus 2, kemudian sama dengan 3, artinya A sama dengan 3 min 2 adalah 1, kemudian dibagi 2 adalah setengah. Dari pemisahan 1 per 2X min 3Y plus 5, sudah kita dapatkan nilai A-nya yaitu setengah. Sehingga jika dikali silang, akan kita dapatkan persamaan baru, yaitu 2X min 3Y sama dengan min 3. Dan pemisahan 1 per 3X plus 2Y min 1, sudah kita dapatkan nilai B-nya adalah min setengah. Sehingga akan kita dapatkan persamaan yang baru, yaitu 3X plus 2Y sama dengan min 1. Akan kita eliminasi variable X, sehingga persamaan pertamanya harus dikali dengan 3, dan persamaan yang kedua akan dikali dengan 2. Sehingga persamanya menjadi 6X min 9Y sama dengan min 9, dan 6X plus 4Y sama dengan min 2. Karena 6X tandanya sudah sama, maka di sini akan kita beri tanda negatif, agar 6X-nya tereliminasi. Selanjutnya, min 9Y min 4Y adalah min 13Y, dan min 9 min min 2 adalah min 7, sehingga Y sama dengan 7 per 13. Kemudian, barulah kita substitusi nilai Y sama dengan 7 per 13 ini ke salah satu persamaan yang ini. Misalnya, kepersamaan yang kedua, yaitu 3X plus 2 dikali 7 per 13, sama dengan min 1. Kemudian, 3X sama dengan min 13 per 13, dari min 1. kemudian, min 14 per 13, dari 2 dikali 7 per 13. Sehingga nilai X-nya adalah min 27 per 13, dikali 1 per 3, yaitu min 9 per 13. Sehingga penyelesaian dari SPLDV ini adalah X sama dengan min 9 per 13, dan Y sama dengan 7 per 13. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya! Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Legorules. Sampai jumpa di video selanjutnya!